Di desa Curah Malang, kecamatan Rambi Puji, terlihat sejumlah warga sekitar sibuk beraktifitas mengerjakan kerajinan anyaman tikar tenun dengan bahan baku mendong. Salah satunya Salmon Anah, seorang ibu rumah tangga ini dirinya meneruskan usaha membuat tikar dari bahan baku mendong yang didapatkan dari keluarganya yang selama ini dikerjakan sekitar puluhan tahun. Dalam sehari dirinya bisa memproduksi 10 tikar dengan penghasilan yang didapatkan Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Hasil produksi tikarnya dia pasarkan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, seperti Situ Bondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, dan Madura. Ini sudah lama membuat tikar tenun ini? Kira-kira 25 tahun. Ini dalam sehari bisa memproduksi berapa tikar? Kalau bekerja semuanya sampai 10 tikar. 10 tikar? Iya. Terus dengan bahannya apa ini? Mendong. Itu didapat dari mana? Dari gulung emas. Terus ini untuk pemasarannya dibasarkan di mana saja? Dibasarkan di Situ Bondo, Bondowoso, Probolinggo, dan Madura. Iya sana dulu. Dari Randi Puji, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV melaporkan. DariTorin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!